Di tengah pandangan miring masyarakat terhadap kepolisian, informasi ini tentu saja menjadi informasi yang menyegarkan, informasi yang membuat kita tetap semangat bahwa memang masih ada ternyata orang yang seperti Bripka Seladi. Selain Bripka Seladi, masih ada beberapa sosok polisi yang dianggap menjadi panutan karena kejujuran dan sikapnya. Nah, saya ajak Anda untuk mengingat sebagian di antara sosok-sosok tersebut. Tentu yang pertama adalah, kita tahu semua, yang pertama adalah mantan kepala Polri, Jenderal Hugeng Imam Santoso, yang berada di posisi pertama sosok polisi panutan di tanah air, menerima 15 penghargaan selama menjabat. Jenderal Hugeng diberhentikan karena berupaya membongkar kasus penyelundupan mobil mewah oleh Konglomerat Robi Cahyadi. Kasus yang merugikan negara 2,1 miliar rupiah ini diduga melibatkan keluarga cendana. Nah, dan tidak berhenti di situ, setelah tidak menjabat sebagai kepala Polri pun, Jenderal Hugeng menolak tawaran menjadi duta besar di Belgia. Kita tahu beberapa kapolri setelah pensiun begitu menerima tawaran menjadi duta besar, ada beberapa contohnya. Lalu polisi panutan kedua adalah Irjen Ursinus Medelu, Direktur Lalu Lintas Mabes Polri Angkatan Kepolisian dari 1965 hingga 1972 ini adalah anak buah Jenderal Hugeng. Pada 1972, ia ditunjuk menjadi kepala kepolisian daerah Sumatera Utara. Nah, saat itulah Irjen Ursinus menolak upeti seribu liter minyak. Ini luar biasa kalau kita bandingkan dengan apa yang pernah menimpa atau terjadi pada laborasi torus yang ada di Papua. Ursinus memenahi sistem surat tilang dan dikenal sebagai Bapak Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB. Ursinus juga dikenal sebagai Jenderal yang tidak mampu menguliahkan anak-anaknya karena kekurangan biaya. Memang lalu kemudian menjadi pertanyaan apakah yang lurus saat ini harus kurus begitu ya. Yang ketiga, Mayor Miran. Namanya tidak asing lagi bagi warga kota Malang yang lahir pada era 1960-1980-an. Menjadi polisi sejak 1 Juli 1964. Mayor Miran menutup karirnya saat berpangkat mayor. Setelah bertugas, ia memilih menjadi kepala keamanan di supermarket di kawasan Belimbing, Malang. Kita bayangkan saja beberapa mayor saat ini mungkin dengan contoh yang lain. Luar biasa. Nah, yang satu ini menjadi viral pada tahun 2012. Terlihat di gambar ini. Seorang polisi menilang istrinya. Kisahnya diangkat dari kejadian nyata yang dilakoni Aibtu Jailani, anggota Satlantas Kepolisian Resor Gresik. Jailani pernah meraih penghargaan dari Polda, Jawa Timur. Berkat credit point, jumlah surat tilang terbanyak mencapai 2.400 surat tilang selama 1 tahun. Nah, artinya setiap hari Jailani rata-rata menilang 6 hingga 8 pelanggar aturan lalu lintas. Sementara itu, ini mungkin luar biasa, ia bahkan menilang istrinya sendiri pada bulan Maret 2012 lalu saat sang istri nekat melewati jalur Kar Fridi. Penegakan hukum untuk semuanya tidak pandang bulu ini dipraktekan oleh polisi yang menjadi viral tadi di tahun 2012. Nah, hera yang menarik adalah ketika kita selalu membahas, Jenderal Hugeng selalu dibahas adalah sisi kesederhanaannya. Sisi kekurangannya, begitu ya, ketika setelah melepaskan jabatan sebagai Paul Polder. Tapi kita lupa, ada satu kemewahan yang dia punya. Kemewahan itu tidak lekang dimakan waktu dan tidak pernah habis. Namanya adalah integritas. Nah, integritas itu yang mahal sekali dan saya masih menanti Hugeng-Hugeng yang lain. Karena dari beberapa yang kekinian kok tidak ada yang main level tingkat tinggi seperti Hugeng ya. Membongkar kasus mobil mewah tadi yang melibatkan beberapa nama besar. Terima kasih, Indra.